Assalamualaikum wr. wb kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon, ini adalah pengganti Canon Lite 110 buat Johansson sendiri di Lazada kemarin saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim, untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal baik, kita akan masuk aja dulu di aplikasinya aplikasinya dari Canon kalau pakai quick scan juga bisa pakai quick scan atau misalkan pakai Canon Garden kita coba pakai quick scan disini scanning, scan setting dan disini kita lihat dulu bahwa unitnya sudah terbaca ini Canon Lite 120 kita pakai scan gear, ini sama aja scan gear yang dari Canon nya juga disini sama di aplikasi quick scan juga sama ya kita masuk di scan gear disini saya kasih nama juga untuk namanya saya sesuaikan Johansson sendiri ya oke nanti disini nanti disini naruhnya di dokumen my document nanti naruhnya di my document terus untuk formatnya saya pakai pdf multiple page ini untuk beberapa dokumen nantinya ya ini untuk scan banyak Anda bisa pakai beberapa dokumen dibikin satu file pakainya multiple page kalau yang satu dokumen aja cukup pakai pdf yang ini aja ya kita kasih lihat nanti untuk multiple page nya nanti ada dialog untuk masukin lagi dokumen kalau sudah ini untuk settingannya kita gak otak-otak ya kita klik ok disini ada tanda panah kita klik kanan tap scan gate kita buka nah ini untuk settingan di unitnya ya atau di scanner nya ya settingan untuk di scanner nya jadi kita akan setting dulu sebentar ini gak bisa diubah gak bisa digeser nah digeser nah sebelah sini ya biar kelihatan oke disini platen memang gak bisa diubah nah ini kalau misalkan terjadi full platen ini gak bisa diubah silahkan Anda klik disini di bagian sini nih nah ini full platen nya udah berwarna seperti ini berarti bisa diubah kita akan ubah jadi ukuran A4 karena dokumen yang saya gunakan ukurannya A4 ini saya kasih lihat dulu dokumen yang saya gunakan dokumen A4 ya seperti ini ya hasil test print saya taruh disini untuk penempatan seperti biasa di sudut sini di bagian bawah diposisikan disitu kita masuk lagi di aplikasinya A4 DPI nya disini maksimum di 1200 ya saya pakai 300 kalau sudah saya kasih preview ini ada video ini ada apa namanya ada foto ini 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 di belakang nah ini ini mau saya geser saya kasih preview terlebih dahulu sebelum saya scan ya kalau misalkan Anda sudah yakin sih nggak perlu ada preview-preview ya nanti langsung scan aja ini nanti ada auto brightness nya dia hasilnya dia lebih tajam kita lihat hasilnya ini masih preview kalau misalkan ngerasa kebalik Anda bisa rotate disini nah seperti ini kalau sudah kita klik scan dan kita tunggu sampai proses scan nya selesai dan untuk kelengkapan di unit ini saya kasih copy di driver tabel data juga di unitnya ya nggak perlu pakai dator safe file banget kita klik ok kalau sudah ini set nya dimana kita close aja kita close ya langsung set in ya ini di channel garden my garden ok ini dia untuk hasilnya saya kasih lihat seperti ini ya kalau misalkan pakai yang canon garden yang tadi itu bisa di close langsung masuk di hasil ya langsung masuk di hasil kalau misalkan mau Anda edit bisa di proses di edit disini kalau misalkan sudah kita tulis set jangan sembiring formatnya pdf ya nanti saya taruhnya di dokumen kalau misalkan mau ubah silahkan digeser aja di desktop biar gampang atau mau bikin folder sendiri juga boleh ya kita set canon image garden ya ini dari canon juga masih sama kita close aja ini karena disini sudah tampil saya pindahkan di desktop ya ini dia hasilnya kita scroll ke bawah untuk lihat hasilnya Alhamdulillah bagus ya gak ada garis ataupun gores ini agak berbayang gini karena dia duplek ya karena dia duplek saya kasih lihat dulu seperti ini ya tapi dia duplek jadi tembus ya tulisannya oke itu aja untuk hasil tesnya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih